Perjalanan tadi pagi itu menyenangkan Jadi kita berangkat dari rumah itu jam 6 pagi ya Jadi perjalanannya ini 1 jam dari kotaku Pasarnya ini pernah aku masukkan di youtube ku teman-teman Jadi nanti tolong di intip bila teman-teman mau ya Di sini itu pasarnya itu pasar global Jadinya itu ada Afrika, ada orang-orang Asia, dari Thailand, Vietnam Terus ada dari Kamboja Nah Woodtree itu stasiun teman-teman Jadi pasarnya ini itu bawahnya itu stasiun Jadi namanya Woodtree Nah pasar ini itu ada jual yang di sebelah kiri Sisi kiri ini yang kutunjukkan ini Itu yang ini loh Makanan-makanan pinggir jalan street foodnya Aduh pokoknya kalau kesini Dompetnya harus dipegang erat-erat Jadi aku itu cuma beli cakwe ceritanya Jadi kalau beli 10 cakwe Nanti gratisnya itu 1 Nah inilah ceritaku Jadinya itu aku tuh melihat suasana pasarnya itu Walaupun hujan tetap aja orang-orang ini berdatangan Karena pasarnya ini 1 minggu sekali teman-teman Terus aku juga beli kacang panjang Kacang tanah Beli wortel Rencananya itu kan aku mau bikin sayur rasem ya Sampai wortelnya aja ketinggalan Terus aku itu bercerita disini tuh banyak sekali Pasarnya itu pasar yang ini ya Toko-tokonya itu toko-toko Asia Seperti Vietnam Terus ada juga toko dari Afrika Afganistan Pokoknya disini tuh namanya tuh pasar global Ceritanya itu dari mana-mana berkumpul Nah ini cakwe-nya teman-teman ceritanya Cakwe-nya lumayan ya Kayak hampir sama kayak yang di Indonesia ceritanya Nah terus inilah pasar globalnya teman-teman Aku tidak bisa ngambil satu persatu ya Karena disamping juga ini krimis Sudah mau hujan Jadinya aku ambil di tengah-tengah disini Untuk melihat jual belinya tuh seperti ini Jadi ada tomat, wortel, kubis, sayuran, mayur Kacang panjang, kacang kapri Nah ini Risma Dia menunjukkan bahwa dia ini Kepingin masak-masakan Korea Nah terus disini dia bingung cari apa gitu ya Jadi dia pingin beli cabai Pingin beli bunga ini Bunganya ini lupa mungkin Kalau gak salah itu Oh sama mau dimakan Dia bingung ceritanya ini teman-teman Mau beli wajan, mau beli Macem-macem ini teman-teman Jadi tuh saya tuh sering godain dia Pada waktu saya ketemuan gitu Saya ajak kesini Ada jual wajan, jual macem-macem Lagi dipikir sama Risma Jadi ceritanya itu banyak sekali ya Disini tuh di toko Afganistan Dimana itu barangnya tuh cantik-cantik Pecah belahnya tuh cantik-cantik teman-teman Kayak teko kayak Aladdin aja ada Jadi tadi tuh kita mau masuk ceritanya Karena bawaannya kita udah berat Jadinya gak jadi Nah ini di daerah Sunnybank ya Di Yuan Market Jadi ceritanya aku tuh Sunnybank ini itu terkenal sekali Dengan toko-toko Asia Masaan-masaan dari Jepang Korea juga ada Terus China juga ada Dia lagi direnovasi cantik ya Tapi pada waktu aku dateng ini Dalam keadaan hujan teman-teman Jadinya aku cepet-cepet ya Aku akan tunjukkan nih Jadi di baris yang kiri itu Punya Indonesia Di kanan itu punya Filipin Jadi banyak sekali produk-produk Indonesia Itu yang masuk disini Mulai dari Kerupuk-kerupuk Terus ada blue pen Ada Sambal-sambal Terus ada Pokoknya banyak sekali ya Disini itu ya Ada tempe-tempe juga Terus ada tahu Bawang goreng Kerupuk-kerupuk Indonesia Pokoknya Nah ini tahu Dan cabai yang di belakang itu Sudah ada isinya Jadi ini Kayak tahu bakso Dan cabai bakso Bumbu-bumbunya Sudah banyak sekali Dan lengkap Teman-teman disini Jadi Terus terang aja Kalau kita itu Untuk makanan Kalau kangen dengan makanan kita Itu Rasanya Udah bisa gitu loh teman-teman Walaupun Jaraknya itu Satu jaman dari kotaku ya Jadi ini Ini disini itu Paling lengkap Ada tepung kanji pak tani Mie-mie Dari Indonesia juga Lengkap Terus ada Daun pisang Daun pandan Terus ada durian Ada tahu pong Jadi ceritanya ini Aku memberikan informasi Kepada teman-teman Kalau misalnya ditanya Apa gak kangen Sama masakan Indonesia Atau masakan Jawa Timuran Teman-teman Kita kalau disini Kita bikin sendiri ya Terus disini itu Aku sambung juga Ke toko daging Nah di toko daging ini Teman-teman Mulai Babat Mulai Ini apa namanya Kayak daging Koyo rawonan Soto Itu ada Babat Babatnya macem-macem Babat sapi Nah terus disini Juga jual cakar ayam Terus jual Tendon Tendon Itu kayak kikil gitu loh Nah ini aku beli kerang Terus beli baby Cumi-cumi Juga aku beli ya teman-teman Disini daging-dagingnya itu Ada daging sapi Terus ada daging domba Ada daging kambing Daging ayam Nah terus ada juga Daging yang non halal Jadi disendirikan Di ini ya Di rak-raknya Kalau ini Paru Jantung Dan amplanya ayam Kulit ayam pun Dijual ya disini ya Jadinya Kita mau beli yang Size-nya bagaimana Terus ini Dagingnya yang bagaimana Sudah ada semua Disini dan lengkap Dan di tengah-tengahnya itu Ini lagi buka baru Jadinya dibikin Seperti ini nantinya Karena Masih pembangunan ya Jadi kiri-kanannya itu Masih dibangun Jadi yang buka itu Cuma dua tempat Aja yang ini Nah ini Aku tadi tuh Beli kacang rebusnya ini Di Ibu-ibu orang Afrika Ya teman-teman Terus aku juga Beli bawang goreng Di toko Asia Krupuk Indonesia Yang nanti Mau digoreng Terus Beli sayur asin Dibuat sayur asam Nanti mau dibikin Rujak juga Beli juga Ini Instannya itu Tahu Dan kacang Juga aku beli Nantinya ini Aku juga beli Baby Jumi Dan kerang juga Nanti mau dimasak Disambung-sambung Ya teman-teman Nah Wada waktu Aku tadi tuh Goreng ikan Waktu sayur asam itu Nah aku tadi tuh Belinya tuh disini Teman-teman Nah ini Ikan ini Itu dari Indonesia Lu ada tulisannya From Indonesia Terus ada ikan pari Atau ikan pe Teman-teman Nah ini Namanya tadi Namanya ikan poni Lucu ya Aku beli jambu juga Dan disini ada Kluwe Teman-teman Ini dagingnya Dan ini ada Uminya Taro Terima kasih teman-teman